Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Masih bersama dengan saya Muhammad Arifin Para sahabat pada video sebelumnya Saya telah menyampaikan Tentang hukum puasa Qobok Ramadan Dan juga tentang waktu pelaksanaan Puasa Qobok Ramadan Bahwa para ulama sepakat Siapa saja yang meninggalkan Puasa Ramadan Sengaja atau tidak sengaja Baik karena ada Baik karena ada uzur yang diperbolehkan oleh agama Seperti sakit, pepergian, dan lain sebagainya Atau karena tidak ada uzur Seperti karena malas atau enggan berpuasa Maka wajib baginya mempobok puasa Ramadan Yang ditinggalkannya Dengan berpuasa pada hari-hari yang lain Setelah bulan Ramadan berlalu Baik pada video kali ini Saya akan membagikan tentang Bacaan niat kuasa Qobok Ramadan Sebagai mana dijelaskan Para ulama Bahwa ketika akan melakukan ibadah Termasuk akan mengkobok kuasa Ramadan Wajib hukumnya berniat di dalam hati Dan di samping itu Juga disunahkan untuk membaca Bacaan niat Puasa Dalam makhluk syafi'i Memang disunahkan Membaca bacaan niat Sebelum disamping juga berniat Dalam hati Berniat dalam hati Dan membaca niat Dalam sebuah ibadah Memang dua hal yang berbeda Berniat dalam hati adalah Menghadirkan keinginan Untuk melakukan ibadah Di dalam hati yang hukumnya wajib Dan menjadi penentu sah Tidaknya sebuah ibadah Sedangkan membaca bacaan niat Adalah membaca Lafad niat tertentu Yang hukumnya Sudah menurut Masak Imam syafi'i Tapi sama sekali Tidak menentukan sah Tidaknya Sebuah ibadah Jadi Seseorang yang ingin melakukan ibadah Misalnya akan mengkodok puasa Ramadan Maka wajib Bakinya berniat dalam hati Dan sunnah Bula membaca Bacaan niat Atau lafad niat Berikut bacaan niat Puasa kodok Ramadan Aku sengaja berniat Mengkodok puasa kodok Ramadan Pada isu hari Karena Allah Ta'ala Inilah bacaan niat Puasa kodok Ramadan Ada pun cara praktiknya Pada malam hari Dari besoknya Akan berpuasa kodok Ramadan Boleh habis maghrib Atau sebulah sulat isa Atau menjelang Akan tidur Atau ketika akan makan sahur Wajib berniat dalam hati Dan sunnah Membaca Bacaan niat Puasa kodok Ramadan Praktiknya bisa seperti ini Ketika kita akan Berniat Kita baca bismillah dulu Lalu disambung dengan Membaca Bacaan niat Puasa kodok Ramadan Lekap dengan artinya Aku sengaja Berniat Mengkodok puasa kodok Ramadan Pada besok hari Karena Allah Ta'ala Kemudian setelah membaca Bacaan niat ini Diamlah sejenak beberapa saat Lalu hadirkan Liat di dalam hati Sengaja berpuasa kodok Ramadan Pada besok hari Karena Allah Ta'ala Kemudian Bacaanlah Haukola Yaitulah Dengan harapan Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa berpuasa Dan bisa Tahan sampai Waktu berbuka Demikian para sahabat InsyaAllah Barakah InsyaAllah beronfaat Di akhirat Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton